Wabah pandemi corona ternyata memberikan tampak tersendiri bagi perempuan di wilayah Tasik Malaya, Jawa Barat, karena selama masa karantina dan kampanye di rumah saja terjadi kenaikan kehamilan yang sangat pesat. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Tasik Malaya pun mencatat saat ini ada 3.219 perempuan yang sedang mengandung. Angka ini pun mengalami kenaikan hingga 105 persen. Seperti dilansir dari kompas.com Senin 4 Mei 2020, Kabit Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Tasik Malaya, Yuyun dan Mawan membenarkan pertemuan ini. Dia menjelaskan bahwa angka ini didapat dengan membandingkan jumlah catatan kehamilan di kota Tasik Malaya yang terjadi pada tahun 2019. Tahun ini telah ada peningkatan jumlah perempuan positif hamil di bulan Januari hingga Maret mencapai 105 persen. Jumlah total 3.219 orang selama masa himbauan di rumah saja saat pandemi. Yuyun juga mengakui fenomena ledakan kehamilan di kota Tasik ini banyak didominasi oleh perempuan berusia muda. Meski begitu, data yang berasal dari sejumlah fokus mas, rumah sakit, persalin, serta bidan praktik juga mendapati ada kelompok wanita di atas 20 tahun sampai 45 tahun yang juga positif berbadan dua. Terjadinya peningkatan kehamilan selama masa pandemi corona ini sayangnya malah menjadi hal yang cukup menjadi kekhawatiran bagi dinkes kesehatan kota Tasik Malaya. Hal ini tidak lepas dari kondisi akibat pandemi yang cukup membatasi ruang gerak masyarakat. Apalagi bayi termasuk menjadi salah satu kelompok umur yang cukup beresiko tertular corona. Kepala dinkes kota Tasik Malaya, UU Supangat pun berharap masyarakat terutama perempuan muda bisa mengikuti program KB agar laju pertumbuhan penduduk selama pandemi ini bisa terkendali. Temuan dinkes kota Tasik Malaya yang mendapati adanya peningkatan pesat kehamilan perempuan di tengah masa pandemi corona cukup menjadi kabar yang mengejutkan. Terlebih, kehamilan ini berkorelasi dengan imbauan dari pemerintah agar masyarakat tetap di rumah saja demi mengurangi resiko penularan COVID-19. Semoga ke depan baik pemerintah daerah maupun pusat bisa mempersiapkan strategi apalagi meningkatan jumlah penduduk di tengah pandemi ini benar-benar terjadi. Terima kasih telah menonton!